Intro Belasan siswa sekolah dasar keracunan usai konsumsi jajanan sekolahan Kemarau masih membawa berkah tersendiri bagi sejumlah pelaku usaha Intro Belihat wisata religi bersejarah gereja pusaran yang cukup tersohor di Indonesia Intro Selamat pagi saudara apa kabar anda hari ini Selain ketiga informasi tadi sejumlah informasi dan berita menarik lainnya Akan kami hadirkan untuk mengisi rangkaian berita kompas kediri hari ini Selamat 30 menit ke depan bersama saya Iva Yunika Inilah kompas kediri selengkapnya Intro Saudara belasan siswa sekolah dasar di Kabupaten Blitar harus dilarikan ke puskesmas setelah diduga mengalami keracunan Mereka sempat mengalami mual dan pusing usai mengkonsumsi jajanan tempura yang dibeli dari sekitar sekolah Puluhan siswa sekolah dasar negeri 3 krisi kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar ini ditampung di aula puskesmas Lumbung Murid kelas 2 hingga kelas 6 SD ini rata-rata mengalami pusing disertai mual dan muntah Usai mengkonsumsi jajanan tempura dan cilot yang dijual di luar sekolah Para siswa diberi obat anti mual dan pusing serta dilakukan observasi Setelah dilakukan perawatan selama 3 jam, para siswa tersebut dinyatakan sehat dan diperbolehkan pulang Kondisi siswa berangsur membaik setelah mendapat perawatan intensif Sejumlah sampel jajanan yang dikonsumsi oleh siswa sudah diambil oleh pihak puskesmas untuk dibawa ke dinas kesehatan setempat Selanjutnya sampel-sampel tersebut akan dilakukan uji laboratorium Sementara itu pihak Polsek Gandusari masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi serta penjual jajanan Pada petugas, penjual mengaku membuat sendiri jajanan jenis silot Sedangkan untuk jajanan tempura penjual membeli dari sebuah agen Mulai pagi sampai siang ada 20 anak yang berobat ke puskesmas Karena kejalan awalnya pusing mual mutah akibat pertama makan tempura Tapi kami belum mempresisi itu penyakit apat Tapi kami cuma bisa melakukan pengobatan kepada anak-anak saja Jadi itu dari hasil istrogasi sementara Memang beliunya atau ibu pedagang ini menjual dagangnya dengan cara masak sendiri Jadi dia mengolah bahan makanan itu diolah sendiri, dimasak di rumah Namun ada beberapa jenis makanan yang dia pulaan atau berbelanja dari agennya Yaitu sosis maupun tempura Belum diketahui pasti penyebab dugaan keracunan ini Pihak puskesmas maupun kepolisian Masih menunggu hasil uji laboratorium sampel makanan yang dibawa ke Dinas Kesehatan Setempat Tim Liputan Kompas TV Blitar, Jawa Timur Saudara tim Satgas Anti Mafia Tanah Polda Jati mendatangi rumah Sumiati Wanita lansia yang digugat dua anak kandungnya sendiri Kedatangan petugas untuk menelusuri lebih dalam terkait kronologi jual beli tanah Karena disinyalir ada unsur mafia tanah di dalamnya Tiga personil tim khusus mafia tanah Polda Jawa Timur Sabtu lalu menemui Sumiati Di rumah singgahnya Kelurahan Pojok, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri Kedatangan petugas untuk menelusuri lebih dalam terkait kronologis kasus Yang membuat wanita 70 tahun ini digugat oleh dua anak kandungnya dalam permasalahan warisan Polisi sempat menemukan sejumlah kejanggalan pada surat keputusan sidang eksekusi Nama dalam sertifikat rumah tersebut bukan lagi nama Muradi Mendiang suami Sumiati, melainkan Bambang dari pihak ketiga Di hadapan petugas Sumiati menceritakan saat itu dirinya ingin menggadaikan sertifikat rumah Untuk keperluan usaha anak bungsunya Sumiati bersama tiga anak kandungnya yang lain Akhirnya meminta bantuan Bambang untuk menggadaikan sertifikat tersebut ke perorangan Namun ternyata oleh Bambang sertifikat tersebut digadaikan ke sebuah bank Senilai 120 juta rupiah Anak bungsu Sumiati, Enik, mendapatkan 70 juta rupiah Sementara Bambang meminta 50 juta rupiah Kami selaku di Polda Jatim sudah membentuk Satgas Anti Mafia Tanah Dan diperintahkan Kapolda untuk merespon kejadian yang sempat muncul di berita, di media sosial Kami sudah mengonfirmasi, kami kumpulkan keterangan Kami akan telah ah dan kumpulkan semua keterangan Dalam perjalanannya utang itu belum terbayar lunas saat jatuh tempo Dan harus disita oleh pengadilan negeri yang kini telah dimenangkan lelangnya oleh warga Surabaya Mengetahui hal itu, dua anak kandung Sumiati lainnya Emi dan Lalan Akhirnya mengajukan gugatan perdata Gugatan ditunjukkan kepada ibunya sendiri serta tiga saudara kandungnya Selain itu, pihak perantara Bambang, PPAT, notaris, dan pemenang lelang Juga turut tergugat dalam permasalahan tersebut Andi Mas Budi, Kompas TV Kediri, Jawa Timur Dari informasi lainnya, saudara mengantisipasi peredaran obat ilegal dan berbahaya Petugas gabungan dari Dinas Kesehatan dan Satuan Narkoba Polres Mojokerto Kota Merazia sejumlah klinik kesehatan dan apotik Petugas dari Dinas Kesehatan dan Satuan Narkoba Polres Mojokerto Kota ini Mendatangi sejumlah apotik serta klinik kesehatan yang ada di Kota Mojokerto Petugas memeriksa stok obat yang ada di masing-masing apotik Untuk mengantisipasi peredaran obat-obatan ilegal dan berbahaya Selain memeriksa ketersediaan obat Petugas juga memeriksa surat-surat keluar masuk obat apotik Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengetahui peredaran obat Terutama yang mengandung narkotika dan psikotropika yang dijual di apotik-apotik ini Obat-obat yang mengandung narkotika dan psikotropika ini Tidak boleh dijual bebas karena harus menggunakan resep dokter Dan yang memberikan harus apotiker Apotik juga tidak boleh mencampur obat yang mengandung narkotika dan psikotropika Dengan obat lainnya Pengelolaan obat yang benar untuk obat-obat psikotropika dan narkotika Itu harus ditempatkan di tempat khusus Tempat khusus itu almarinya kuncinya aja dua Kunci dua itu satu dipegang oleh seorang apotiker Satunya dipegang oleh asisten apotiker yang mendapatkan mandat untuk mengelola obat itu Jadi memang obat-obat psikotropika itu tidak boleh berada di luar Kormati obat yang sudah ditangkan dari Kementerian Sehatan Selain merazia peredaran obat-obatan ilegal dan berbahaya Petugas juga merazia sejumlah klinik kecantikan Yang diduga menggunakan bahan-bahan kimia berbahaya seperti merkuri Dalam merawat pasien Saudara pemutaran film G30 SPKI ternyata mendapatkan perhatian dari masyarakat Sebagian besar mereka yang hadir karena belum sempat menyaksikan film tersebut Pada saat masa Orde Baru lalu Informasinya akan kami hadirkan usai jadwal berikut ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.